Halo adik-adik, selamat bertemu kembali. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan belajar membandingkan pecahan yang memiliki penyebut yang sama dan kemudian pecahan yang memiliki penyebut yang berbeda. Dalam membandingkan pecahan, kita akan menggunakan tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Terlebih dahulu, ibu perkenalkan tanda-tanda yang akan kita gunakan. Nah, di sini sudah ada tanda seperti ini. Bagaimana kita membaca tanda ini? Cara yang paling mudah adalah kita menarik garis lurus dari atas ke bawah. Kita tarik garis, akan menjadi seperti ini. Nah, dia akan berbentuk, maka kita akan membacanya menjadi lebih kecil. Kemudian ada tanda yang kedua, tanda yang seperti ini. Sama seperti yang pertama, kita tarik garis lurus dari atas ke bawah, akan membentuk huruf B. Dibaca lebih besar. Dan yang terakhir adalah tanda yang seperti ini. Adik-adik kalau ini sudah pasti tahu. Ini dibaca dengan sama dengan. Selanjutnya, di sini ada soal 1 per 3 titik-titik 2 per 3. Kita akan membandingkan dua pecahan berikut. Untuk membandingkannya, ada dua cara. Yang pertama, yaitu perhatikan bagian bawahnya atau bagian penyebutnya. Di sini penyebutnya sama, yaitu tiga. Untuk pecahan yang memiliki penyebut yang sama, bisa langsung kita bandingkan saja, yaitu dengan melihat yang bagian atas, bagian atas yang disebut dengan pembilang. Pecahan yang pertama, pembilangnya adalah satu. Sedangkan pecahan yang kedua, pembilangnya adalah dua. Maka kita bandingkan 1 titik-titik 2. Satu itu lebih kecil daripada dua. Maka kita kasih tanda lebih kecil. Sehingga di atas pun sama. Kita kasih dengan tanda lebih kecil. Satu per tiga lebih kecil dari dua per tiga. Soal yang selanjutnya, 3 per 4 titik-titik 1 per 4. Ini juga memiliki penyebut yang sama. Langsung dilihat pembilangnya saja, yaitu 3 dan 1. Kita bandingkan antara 3 dan 1. 3 itu lebih besar daripada 1. Maka kita beri tanda lebih besar. Untuk pecahannya pun, kita beri tanda lebih besar. Sehingga 3 per 4 itu lebih besar daripada 1 per 4. Selanjutnya, 2 per 7 titik-titik 3 per 4. Perhatikan, di sini penyebutnya berbeda. Penyebutnya yaitu 7 dan 4. Untuk pecahan yang memiliki penyebut yang berbeda, ada cara mudah yang akan ibu ajarkan. Yaitu yang pertama, dengan cara mengali silang. Kita kali silang antara pembilang pecahan pertama dengan penyebut pecahan kedua. Kita kali silang. Maka kita tuliskan 2 dikali 4. Hasilnya 8. Kita kali silang. Pembilang pecahan yang kedua dengan penyebut pecahan yang pertama. yaitu 3 dan 7. Maka kita tulis di bawahnya 3 dikali 7. Hasilnya 21. Untuk pecahan yang pertama, di sini hasilnya adalah 8. Dan pecahan yang kedua, di sini hasilnya adalah 21. Sehingga kita bandingkan menjadi 8 lebih kecil daripada 21. Maka untuk pecahannya pun menjadi lebih kecil. 2 per 7 itu lebih kecil daripada 3 per 4. Contoh yang terakhir adalah 2 per 4 titik-titik 4 per 8. Ini juga penyebutnya berbeda, yaitu 4 dan 8. Kita kalikan kali silang, yaitu 2 dikali 8. Kita tuliskan di bawahnya 2 dikali 8. Hasilnya 16. Kita kali silang antara pembilang pecahan kedua, yaitu 4, dengan penyebutnya 4. Kita tulis di bawah 4 kali 4, yaitu hasilnya adalah 16. Demikian pembelajaran kali ini tentang bagaimana cara membandingkan pecahan. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, serta bagikan ke semua sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa pula untuk menekan tombol lonceng, agar kalian bisa mendapatkan video-video terbaru. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.